Nyanyi Isdahlia kembali ramai jadi perbincangan di jagad dunia maya. Kali ini wanita berusia 49 tahun bikin heboh warganet lantaran tampil tanpa makek up. Seperti yang diketahui, Isdahlia merupakan sosok wanita yang memiliki kumis tipis. Kumis tipis itu sangat manis di wajahnya, bahkan kumis tersebut membuat penampilannya begitu khas. Kini lewat sebuah unggahan video singkat, Isdahlia menuai cemohan dari warganet karena warganet menilai Isdahlia seram hingga menyindirnya seperti laki-laki. Kehebohan ini rupanya menuai reaksi dari rekan sesama artis. Evelin Nadaanjani menjadi salah satu pihak yang geram dengan kelakuan warganet. Mampir di salah satu akun gosip, Evelin meminta warganet tak menghina fisik Ibunda dari Devano dan Nendra itu. Lebih lanjut, Evelin meminta warganet untuk tak memandang fisik seseorang. Dia juga meminta warganet untuk senantiasa menjaga ucapannya. Reaksi mantan istri Aming ini menuai dukungan dari warganet. Tak sedikit warganet sepakat jika komentar hujatan terhadap Is ini terlalu berlebihan. Terima kasih telah menonton! Musisi David Noah memberikan penjelasan terkait kasus dugaan penggelapan uang sebesar Rp 1,15 miliar yang dilaporkan pemilik uang bernama Lina Yunita. David Noah menceritakan bahwa kasus dugaan penggelapan uang Rp 1,15 miliar semula karena bisnis dengan Lina Yunita. David Noah yang kala itu bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi direksi, mendapatkan bantuan dana dari Lina Yunita untuk menyelesaikan sebuah proyek. Di mana perusahaan yang dijalani David dan teman-temannya, memiliki sebuah proyek yang mendapatkan bantuan dana segar dari Lina Yunita. Namun, ketika waktu yang sudah ditentukan, proyek tersebut mundur sampai akhirnya diduga tidak terrealisasikan, hingga membuat Lina meradang kepada David. Ketika Lina mempertanyakan uangnya, berjalannya waktu diakui pria 40 tahun tersebut, teman-temannya di perusahaan pergi meninggalkannya dan David menanggung semua masalah ini. Akan tetapi, diakui mantan suami Gracia Indri itu, Lina menolak usaha pelunasan uang yang dibayar Rp 500 juta lebih dulu, dan dilunasi kemudian hari. Kibortis grup Ben Noah itu tak menyangka bahwa akhirnya, permasalahan ini sampai kepada laporan kepolisian.